Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-teman kau sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Bramal dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodhia kesakitarius di hari ini Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia kesakitarius di hari ini Namun sebelum lanjut disini saya menghimpau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodhia kesakitarius di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan Keuangan hingga percintaan kamu Lalu energi semestapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia kesakitarius Mungkin saja energi ini resona ya teman-teman Atau mungkin juga energi ini wolek-balik dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah Untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik pada poin pertama Kita akan melihat peruntungan teman-teman Sagittarius di hari ini Dan para kartu yang pertama Disini ada The Magician teman-teman Nah hadirnya kartu pertama ini Sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi peruntungan Dan kehidupan teman-teman sagittarius Yang dimana teman-teman pada hari ini Hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2024 Sebagai energi pertama Ya bisa saya katakan kartu pertama ini memiliki Sebuah energi dan pergerakan yang Sangat positif teman-teman Mengapa saya katakan demikian Karena ini ada kaitannya Tentang sebuah rasa Kepercayaan diri Ini ada kaitannya Tentang adanya sebuah semangat Yang sedang Kamu rasakan saat ini teman-teman Artinya hanya dipaksa ini Kamu ingin Sepertinya membuktikan nih Membuktikan kepada orang-orang Yang mungkin selama ini Selalu saja meremehkan kamu Selalu saja memandang kamu Sebelah mata Dan ada sebuah tujuan besar Yang saya lihat Ingin benar-benar Bisa kamu capai teman-teman Ingin benar-benar dapat Kamu manifestasikan dengan baik Kemudian Pada kartu yang kedua Disini ada The hangat man teman-teman Nah Hadirnya kartu kedua ini Kartu ini menjelaskan Tentang sebuah perjuangan Tentang sebuah pengorbanan Tentang sebuah proses Yang memang bisa saya katakan Tidak begitu mudah Yang memang untuk bisa mencapai Sebuah tujuan besar Sebuah impian besar Kamu selama ini teman-teman Dapat saya akui Itu memang terasa sulit teman-teman Tetapi bukan berarti Kamu tidak akan bisa Untuk mencapai itu semua teman-teman Karena Dari adanya sebuah perjuangan Dan pengorbanan Yang selama ini Sudah kamu lakukan Ya ini mungkin Ada kaitannya Tentang sebuah kerja keras kamu Kerja cerdas kamu Ikhtiar Doa yang memang Sudah kamu lakukan teman-teman Ya sepanjang bulan Januari Inilah khususnya Saya yakin kok Bahwa Apapun yang kamu lakukan Dan besar kecilnya Itu akan mempengaruhi Tentang Apa yang akan kamu raih Dan apa yang akan kamu dapatkan Dalam waktu dekat ini Teman-teman Kemudian Pada kartu yang Ketiga Di sini ada Five of Pentacles teman-teman Ataupun lima koin Nah Sebagai energi penutup Terkait dengan Kondisi Peruntungan Dan kehidupan Teman-teman Sagittarius Nah Sangat terlihat jelas Teman-teman Bahwa memang Sebuah permasalahan-permasalahan Yang selama ini Menjadi penghambat Kamu untuk bisa Sukses Untuk bisa berhasil Ini lebih kepada Tentang sebuah Ketakutan teman-teman Sebuah kecemasan Karena di saat kamu Menghadapi Satu permasalahan Satu permasalahan Teman-teman Kamu langsung pesimis Kamu langsung menyerah Teman-teman Takut untuk kembali Memulai Nah Saya rasa di sini Memang untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Sagittarius Kamu harus benar-benar Memiliki sebuah Mindset Sebuah tujuan Yang ingin kamu capai Harus kamu tentukan Teman-teman Agar Di saat kamu Menghadapi Sebuah masalah Dan masalah Kamu akan tetap Terus teman-teman Maju Untuk bisa mencapai Sebuah tujuan Kamu Teman-teman Dan Saya yakin Untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Sagittarius Memang Terkadang Sebuah masalah Menjadikan kamu Menjadi pesimis Menjadi langsung Ya tidak bersemangat Teman-teman Di dalam menghadapi Sebuah kehidupan Tetapi Jika kamu terus Berjuang Jika kamu terus Mau bekerja keras Teman-teman Berdoa Saya yakin Tidak ada Yang tidak mungkin Bahwa memang Hadirnya kartu Pertama dan Kartu kedua Inilah Sebagai dasarnya Teman-teman Sebagai dasarnya Yang dimana Kamu akan segera Memulai Sebuah kehidupan baru Sebuah kehidupan baru Yang dimana Sebuah perjuangan Pengorbanan kamu Di sini Tidak akan siasya Teman-teman Pasti akan mendapatkan Pasti akan mendatangkan Adanya sebuah dampak Ataupun Feedback Yang sangat positif Baik itu terkait Dengan kondisi Pekerjaan kamu Usaha kamu Bisnis Dan Terkait dengan Kondisi kehidupan Kamu lainnya Teman-teman Dan kemudian Di poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi Finansial ekonomi Teman-teman Sagittarius Di hari ini Dan Perekat yang pertama Di sini ada Two of ones Ataupun Dua tongkat Teman-teman Nah Sebagai energi pembuka Terkait dengan Kondisi Finansial ekonomi Terkait dengan Kondisi rezeki Teman-teman Sagittarius Saya melihat Di bahkan ini Bahwa Untuk kondisi Keuangan kamu Memang Tidak begitu Stabil Teman-teman Saya melihat Begitu banyak sekali Pengeluaran-pengeluaran Yang kamu lakukan Di akhir bulan Januari Tahun 2024 Ini Dan Tentunya Dengan adanya Sebuah income Yang terkadang Tidak sesuai Dengan Sebuah pengeluaran Kamu Gitu loh Teman-teman Pengeluaran kamu Lebih besar Daripada Pemasukan kamu Di pekan ini Sehingga Memang pada Pasa ini Sepertinya Kamu harus Benar-benar Bisa Menjaga Dan mengontrol Keuangan kamu Dengan baik Teman-teman Gunakan Semua potensi Keahlian Yang kamu miliki Dan Jangan pernah Terfokus Hanya Dengan Satu pekerjaan Teman-teman Karena Banyak Peluang-peluang Yang saya lihat Selalu datang Hadir Dan itulah Yang harus Kamu manfaatkan Saya yakin Dari situlah Kondisi keuangan Kamu akan Perlahan Demi perlahan Meningkat Dan membaik Teman-teman Kemudian Pada kartu yang kedua Disini ada The Hermit Nah Kartu ini Menjelaskan Tentang sebuah Intuisi Tentang sebuah Pemahaman Ataupun sebuah Introveksi Yang memang Harus kamu lakukan Selama ini Mengapa selama ini Selalu saja Pengeluaran kamu Yang lebih besar Daripada Pemasukan kamu Teman-teman Inilah yang memang Harus kamu cari tahu Terlebih dahulu Sebuah Akar dari pokok Permasalahan Permasalahan Yang menjadikan Kondisi keuangan Kamu Setiap akhir bulan Selalu mengalami Adanya sebuah masalah Teman-teman Berhatikan Di pekan pertama Hingga pekan ketiga Ada sebuah Pengeluaran Yang sangat besar Disini Teman-teman Ya mungkin Sebuah pengeluaran Disini Mungkin Banyak sekali Kebutuhan Kebutuhan Yang terjadi Ataupun Pada masa ini Memang pada dasarnya Kebutuhan Pokok kamu Lebih besar Teman-teman Sehingga Ya inilah Yang mengakibatkan Adanya sebuah Kondisi keuangan Yang memang Kurang begitu Baik Saya lihat Teman-teman Kemudian Pada kartu yang Ketiga Disini ada Four of Pentacles Teman-teman Ataupun Empat Koin Nah Sebagai energi penutup Terkait dengan Kondisi keuangan Terkait dengan Kondisi finansial Ekonomi Teman-teman Sagittarius Inilah yang Saya lihat Teman-teman Sebuah Permasalahan Permasalahan Yang kamu Hadapi selama ini Karena Ya adanya Sebuah pengeluaran Yang lebih besar Daripada Pemasukan Tentunya Ini benar-benar Membuat kamu Harus pintar-pintar Dan Pandai-pandai Di dalam memotar otak Teman-teman Di dalam Memanajemen Keuangan kamu Dengan baik Karena Saya melihat Kamu masih memiliki Sebuah peluang Ataupun potensi Yang sangat begitu besar Pada masa ini Saya melihat Ada sebuah kondisi Keuangan Yang cukup berlimpah Ada sebuah kondisi Keuangan Yang sangat lancar Artinya apa Teman-teman Ya saya melihat Bahwa Akan ada Sebuah kejutan Ataupun kabar gembira Yang akan terjadi Dalam waktu dekat Teman-teman Mungkin sebuah Kabar gembira Dan kejutan Disini adalah Terkait dengan kondisi Pekerjaan kamu Mungkin kamu naik Jabatan Naik karir Naik gaji Ataupun kamu baru saja Mendapatkan sebuah Job-job besar Teman-teman Ataupun terkait dengan Kondisi usaha Dan bisnis kamu Yang tiba-tiba Berkembang pesat nih Ya segala sesuatunya Bisa saja terjadi Teman-teman Jika Tuhan sudah bergendak Maka Ya untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Sagittarius Tetaplah syukuri Berapapun rezeki Yang Tuhan berikan Kepada diri kamu Teman-teman Yakin dan percayalah Terhadap diri kamu Secara pribadi Dan terhadap Tuhan Kamu masing-masing Semua roda Pasti akan berputar Teman-teman Dan Ya Kamu sangat besar Berkesempatan Untuk bisa Mengubah segala sesuatunya Menjadi lebih baik lagi Dari sebelumnya Teman-teman Kemudian Di poin terakhir Kita akan melihat Kondisi Kehidupan Kehidupan Asmara Teman-teman Sagittarius Di hari ini Dan pada kartu yang Pertama Disini ada Three of swords Ataupun Tiga pedang Teman-teman Nah Jika kartu pertama ini Saya fokuskan Untuk teman-teman Sagittarius Yang saat ini Sudah bermatangga Ataupun yang saat ini Sedang berpacaran Untuk teman-teman Sagittarius Yang saat ini Sudah berumatangga Terlebih dahulu Three of swords Kartu ini menjelaskan Tentang adanya Sebuah masalah Teman-teman Tentang adanya Sebuah kehilangan Tentang adanya Sebuah kesedihan Yang sedang Dirasakan Oleh teman-teman Sagittarius Yang sudah berumatangga Mungkin Di fase ini Sebuah bentuk Kehilangan Disini adalah Kamu baru saja Bercerai Kamu baru saja Mengalami Adanya hal-hal Yang sangat pahit Mungkin kamu Ditinggalkan oleh Pasangan kamu Teman-teman Dan pasangan kamu Lebih memilih Pihak ketiga Daripada diri kamu Daripada keluarga kamu Ataupun mungkin Di fase ini Kamu kehilangan Pasangan kamu Untuk selama-lamanya Sehingga Ya sangat terlihat jelas Adanya sebuah Kesedihan Yang sedang Dirasakan oleh Teman-teman Sagittarius Kemudian Untuk teman-teman Sagittarius Yang saat ini Sedang Pacaran Nah Mungkin Tidak jauh berbeda Teman-teman Yang dimana Sepertinya Semua perjuangan Pengorbanan kamu Demi bisa Mempertahankan Kondisi kehidupan Perpacaran kamu Itu semua sia-sia Teman-teman Karena Saya melihat Sepertinya memang Pasangan kamu Itu tidak pernah Menganggap Kamu sebagai Pasangannya Teman-teman Kamu hanya Dianggap sebagai Status belaka Ataupun mungkin Juga kamu hanya Dianggap Sebagai Ya mohon maaf Teman-teman Hanya sebagai Pelampiasannya Teman-teman Di saat dia butuh Di saat dia mau Dia menghubungi kamu Tetapi Jika dia tidak Membutuhkan kamu Ya itu tadi Kamu tidak Dianggap sama sekali Teman-teman Dan dia selalu Memprioritaskan Kebutuhannya Kehidupannya Secara pribadi Sehingga memang Pada fase ini Disa saya katakan Untuk kondisi kehidupan Asmara teman-teman Sagittarius Tidak begitu baik Tidak begitu sehat Teman-teman Jalan yang terbaik Adalah keluar dari Pase ini Teman-teman Kemudian Pada kartu yang kedua Disini ada Fake of sorts Nah Jika kartu kedua ini Saya fokuskan Untuk teman-teman Sagittarius Yang saat ini sedang Jomblo Single mom Dan single dad Fake of sorts Kartu ini adalah Sebuah kartu Yang memiliki Sebuah energi Dan pergerakan Yang sangat positif Karena ini Ada kaitannya Tentang sebuah Penaklukan Ini ada kaitannya Tentang sebuah Pencapaian Atau hal-hal Yang akan sangat lancar Mungkin terkait Dengan kondisi Kehidupan sosial kamu Ataupun terkait Dengan kondisi Kehidupan asmara kamu Nantinya teman-teman Nah Terkait dengan Kondisi kehidupan sosial Ya mungkin Adanya sebuah Kelancaran Ataupun pencapaian Yang akan kamu dapatkan Baik itu terkait Dengan kondisi pekerjaan Usaha dan bisnis Ataupun terkait Dengan kondisi kehidupan Kamu lainnya Yaitu semua Akan mendatangkan Adanya sebuah Kondisi keuangan Yang pastinya Akan sangat lancar Teman-teman Nah Terutama untuk teman-teman Sagittarius Yang menjadi tulang Punggung keluarga Harapan terbesar kamu Saat ini adalah Mendapatkan Uang-uang Dan uang Yang sangat banyak Teman-teman Sebuah kesuksesan Dan juga keberhasilan Karena Kamu ingin Benar-benar bisa Membahagiakan Orang-orang yang menjadi Tanggung jawab kamu Selama ini Teman-teman Dan terutama Ya diri kamu Setara pribadilah Karena kamu ingin Membuktikan nih Mungkin kepada Masa lalu kamu Ataupun kepada Orang-orang yang selama ini Iri dengki terhadap diri kamu Teman-teman Bahwa kamu juga bisa sukses Bahwa kamu juga bisa berhasil Kemudian Untuk teman-teman Sagittarius yang Saat ini sedang mencari Pasangan Ataupun jodoh Hadirnya kartu Kedua ini teman-teman Tidak menutup Sebuah kemungkinan Bahwa kamu akan Segera bertemu Kamu akan segera Mendapatkan Apa yang kamu inginkan Selama ini Jodoh Pasangan terbaik Kemudian Pada kartu yang Ketiga teman-teman Kartu yang terakhir Disini ada Egg of Wands Jika kartu ketiga ini Saya fokuskan Untuk teman-teman Sagittarius Yang saat ini Sedang PTKT Ataupun saat ini Sedang dekat Dengan seseorang Nah Mungkin secara singkat Teman-teman Jika kamu bertanya Apakah Seseorang yang Saat ini Sedang dekat Dengan kamu Dia adalah terbaik Dia adalah Orang yang tepat Dan jika Saya melihat Secara Lebih mendetail Tentang Kondisi Kehidupan Teman-teman Sagittarius Bisa saya katakan Teman-teman Bahwa kartu Ketiga ini Ada sebuah kartu Yang sangat Positif Karena ini Ada kaitannya Tentang sebuah Transisi baru Yang lebih baik Dan lebih positif Karena sepertinya Kamu akan segera keluar Dari masa-masa sulit Masa-masa dimana Disinilah Kamu sulit sekali Teman-teman Di dalam menghadapi Kehidupan kamu Gitu loh Yang mungkin ini adalah Sebuah historis Kehidupan asmara kamu Perpacaraan kamu Perumatangga kamu Yang penuh dengan Toksik Penuh dengan Hal-hal yang sangat Mengecewakan Teman-teman Dan kamu akan Segera keluar nih Dari fase-pase Sulit ini Teman-teman Artinya apa Ya seseorang Yang saat ini Sedang dekat dengan kamu Ada sebuah potensi Bahwa dia akan Membawa Sebuah kebahagiaan Baru Bagi kehidupan Teman-teman Sagittarius Kemudian Kita akan melihat Teman-teman 12 tanggal lahir Yang akan Mendapatkan Keberuntungan Dari teman-teman Sagittarius Di hari ini Lalu 12 tanggal lahir Berapa saja nih Yang akan keluar Pada kesempatan Kali ini teman-teman Dan Kita akan langsung Ambil 2 tanggal lahir Sekaligus Baik yang pertama Ada tanggal 4 Dan tanggal 16 Next Disini ada tanggal 27 dan tanggal 31 Kemudian Disini ada tanggal 17 Dan tanggal 18 Next Disini ada tanggal 5 dan tanggal 24 Kemudian Disini ada tanggal 6 dan tanggal 9 Dan yang terakhir Teman-teman Disini ada tanggal 12 dan tanggal 25 Maka saya rasa Inilah readingan Untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Sagittarius Di hari ini Jangan lupa Untuk selalu tetap Bersemangat Dan selalu bersyukur Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati